TMI, Terminal Musik Indonesia. Oke. 158 FMT, Terminal Music Indonesia. Selamat pagi, Indonesiana. Gitu kan ceritanya. Udah mulai nih, belaga-belaga jadi penyiar. Belum lihat juga? Belum lihat juga. Dia masih belum nengok. Selamat pagi, Indonesiana. Oke, kita bikin dulu semangat ya. Aku punya pertanyaan nih. Pertanyaannya, binatang apa ayo yang paling terkuat di muka bumi? Singa. Just gitu. Singa. Oh, bukan. Walaupun dia adalah Raja Hutan, tapi dia bukan yang terkuat. Oke, harimau. Harimau juga bukan. Apa dong? Misalnya mau dijawab orang utang, bukan. Binatang terkuat itu adalah... Totalitas. Suku kata itu yang paling melekat dalam diri tamu saya berikut ini. Mengerjakan apapun dengan total. Bahkan saya dalam beberapa kesempatan mengajar, bahkan sering melihat itu bukan hanya pengajar di kelas saya, tapi ikut membuat acara itu bagaimana supaya lebih baik. Inilah sahabat, teman, dan Ito saya, Ito Ivi Batuta. Terima kasih. Apa kabarnya, Ito Jajah? Kabar baik, Ito. Mungkin audiens boleh dikasih tau kenapa saya panggil Ito? Nah, ini sebetulnya karena ada hubungannya juga sih dengan suku Batak ya. Karena suami saya itu adalah Marga Napi Tupulu. Bang Edu Napi Tupulu. Edu Napi Tupulu. Jadi Ito ya panggil saya Ito. Iya. Gitu. Jadi kalau di keluarga Batak, pria memanggil wanita Ito. Begitupun sebaliknya. Kalau saya panggil Lai Edu, Lai Edu. Gitu. Jadi ya, akhirnya kita jadi Ito-Itoan. Jadi kalau misalnya sepanjang mungkin kita ngobrol-ngobrol ini Ito-Itoan, ya sudah tau lah ya, karena banggil Ito Jajah sama Ito Ivi. Betul. Dan itu kekayaan budaya kita. Betul. Ito, terima kasih sudah datang. Ingat nggak itu waktu kita ada sesi dengan Digitalist Conference dengan D.I. Syantar? Betul. Saya sangat ingat itu waktu itu, Ito ikut bukan hanya membawakan acara, tapi memikirkan gimana running text-nya, gimana baiknya, gimana baiknya. Jadi saya dan tim bilang, dia tidak hanya hadir membawakan tugasnya ya, tapi dia bagian dari acara ini. Aduh, terima kasih, terima kasih banget. Jadi itu aku sangat ingat itu pelajaran dari Ito Ike, kami semua waktu itu. Jangan hanya membawakan tugas yang diberikan, kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Itu sebut totalitas. Betul sekali, iya. Boleh cerita, didikan dari mana Ito-Ito? Ini sebenarnya, kan kalau dibilang didikan dari mana, sudah pasti dari rumah. Karena harus dari kecil, punya kesadaran itu, dan harus juga melihat contoh-contoh yang memang akhirnya jadi bikin kita tuh, oh ternyata tuh kalau misalnya kita bekerja keras, kemudian kita tuh memberikan yang terbaik. Itu kan, simpelnya gitu kan, kita berikan yang terbaik. Itu ternyata kayaknya tuh hasilnya tidak akan menipu kita, gitu. Hasilnya itu akan selalu manis, gitu. Oke. Iya kan, gak melulu soal uang, gitu. Tetapi mungkin kesempatan. Oke. Dan kesempatan itu harganya tak ternilai, mahal sekali. Jadi orangtuaku tuh, itu almarhum ayahku, Agustin Batuta, dan ibuku, Menyati Barmawi, itu yang mengajarkan. Kenapa? Karena mereka tuh orang susah. Oke. Ayahku itu, Agustin Batuta, itu terlahir sebatang kara. Jadi intinya, gak punya ayah, gak punya ibu. Maksudnya, ketika dia ada di dunia, sudah tidak ada dua-duanya, gitu. Maksudnya, dalam waktu dia belum beranjak dewasa, sudah gak ada lah orang tuanya. Singkatnya begitu, tidak punya kakak dan tidak punya adik. Sendirian. Sendirian. Iya, gitu. Jadi emang sebatang kara. Bahkan tidak punya foto kedua orang tuanya, gitu. Bahkan juga sebetulnya mempertanyakan di manakah kuburan ibu bapaknya. Jadi emang betul-betul, bayangkan seorang anak yang tidak punya siapa-siapa. Terus, dia kan pastinya harus survive ya hidupnya, kan. Nah, survive ini dengan cara apa? Dengan cara macam-macam. Yang pertama, untuk bisa hidup mungkin dikasih Hanif sama tetangga, gitu. Nah, dia harus jadi anak baik dong. Kalau enggak, siapa lagi yang mau nyidupin dia. Kalau tetangga ini gak suka sama dia, gitu. Jadi dia harus ya menunjukkan yang baik, apapun yang itu, gitu. Nanti, ya kemudian dia merantau. Beliau merantau nih ayahku. Terus udah gitu, kemudian bisa menjadi dosen di IKIP yang sekarang menjadi Universitas Negeri Jakarta. Nah, terus disitu pokoknya singkatnya aku melihat bahwa, oh ternyata ayahku yang sebatang kara ini sanggup punya rumah, gitu kan. Sanggup membesarkan lima anaknya dengan semuanya sekolah negeri. Kita itu, anak-anaknya Agusin Batuta ini adalah anak-anak yang lulus dari Universitas Negeri. Dengan melalui waktu itu ujian dari pemerintah, gitu kan, gitu. Ada juga sih yang jalur khusus ya, jalur undangan, gitu. Tapi, disini terlihat gitu bahwa, oh dia bekerja tuh selalu baik, gitu. Kadang-kadang melakukan pekerjaan yang tidak dia sukai. Contoh, misalnya ayahku tuh dulu sempat dagang garam, gitu misalnya. Mana ada sih anak kecil, masih kecil, seneng gitu dong, harus mencari uang untuk dirinya sendiri, gak ada yang suka. Tapi, dia menjalannya dengan serius, gitu. Dan ini justru membuat orang tuh bukan hanya sekedar berempati, tetapi melihat bahwa, oh ternyata anak ini, si Agusin Batuta kecil ini nih, serius. Terus bisa deliver pekerjaannya dengan baik. Bisa dipercaya. Selalu percaya, betul. Nah, jadi saya pikir semua ini tuh sebetulnya harus dikerjakan dengan baik. Ada banyak pekerjaan yang mungkin kita gak suka. Oke. Mana ada sih yang suka jadi tukang batu. Bener gak itu? Ya, kan gak ada yang suka jadi tukang batu. Gak ada yang suka mungkin jadi janitor gitu, yang ngebersihin toilet. Tapi, coba kalau kita ngebersihinnya bagus banget, bersih banget. Mungkin bos kita seneng. Iya, 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 betul. Gitu kan. Aku ingat banget tuh dulu di kantorku yang dulu, di Radio Indica namanya. Ada, ya dulu tuh dia tukang bersih-bersih toilet. Oke. Namanya Ali. Mungkin masih ada gak ya Ali ini ya? Semoga Ali menyimak. Semoga Ali menyimak ya. Terus, tapi dia karena kerjanya bener, kemudian diangkat jadi kurir gitu. Itu aja sudah lompatan karir kan? Iya, iya, betul. Dari bersih-bersih kamar mandi gitu, karena kerjanya bener, berlompat karir menjadi kurir. Dan saya percaya bahwa pasti dia akan mendapatkan lompatan-lompatan hebat lainnya karena melakukan pekerjaannya dengan totalitas tadi itu. Jadi, ayah adalah figur yang menjadi sosok terkuat bagi Ito bahwa hidup harus memberi yang terbaik. Harus memberi yang terbaik. Harus total. Dan memberi lebih dari yang diharapkan. Betul. Lebih daripada yang ditugaskan. Betul. Lebih daripada yang diminta. Betul. Wow, wow, wow. Begitu, itu almarhum ayahku tuh. Aduh itu, saya sudah dapat satu hal. Anda tidak akan bisa jadi apapun kalau tidak memberi the best of you. Iya, the best of you. The best of you. Mungkin ada momen-momen yang kita kadang-kadang ya secara skill mungkin kita belum bagus gitu. Tapi kita cari apa yang terbaik dari kita, setiap dari kita tuh pasti punya hal-hal yang bagus kan? Apapun itu, entah senyum kita yang paling bagus, yang gak ada modalnya, ya kan? Senyum kita kan juga sebenarnya adalah hal terbaik dari kita yang gak pakai modal bisa kita kasih dong. Energi kita. Energi kita, perhatian kita. Kalau emang kita gak punya mungkin skill ya, mungkin skill apa kayak gitu. Misalnya kita saat itu gak punya skill komputer gitu kan dalam pekerjaan kita. Ya berikan apa yang terbaik yang kita miliki gitu. Yang pasti itu, wow deh hasilnya. Hasil itu tidak akan pernah berbalik menjadi dekatin. Selalu di perjalanan waktu membawa kita ke tempat yang lebih baik. Betul. Wow! Baru di bagian awal saya sudah dapat mengapa itokku ini dalam mengerjakan apapun. Jadi penyiar, jadi MC, jadi moderator, bahkan jadi pengajar selalu totalitas. Itu itu thank you. Nah, dari bapak tadi sudah banyak. Kalau ibu, mama bagaimana mendidik putri-putrinya? Nah, kalau mama ini menarik ya. Jadi mama ini juga sosok perempuan mandiri banget. Oke. Gitu kan, jadi kan papa dosen. Dia tahu persis berapa sih gaji dosen. Oh iya. Gitu kan, gaji dosen ya gak usah dijelaskan. Tetapi saat itu dengan anak lima dan keadaannya masih yang dulu ya. Gitu ya, belum dengan banyak reformasi ini itu kan. Jadi itu udah pasti kurang banget gitu. Tapi mama ku adalah perempuan yang gitu. Oke, ini suami begini alih-alih. Beliau mengeluh gitu kan. Mempermasalahkan rumah tangga. Jadi membantulah suaminya. Oke, oke. Membantunya dengan apa? Dengan berniaga. Oh, oke. Dia berniaga ya. Berniaga dia pinjem misalnya modal kakaknya. Misalnya pinjem deh saat itu ya 200 ribu. Aku mau kreditin panci gitu misalnya. Yaudah nanti dia beli panci, terus orang beli nyicil gitu. Terus nanti ada tuh bukunya tuh aku ingat banget. Bukunya nanti bulan pertama 7500, bulan kedua 7500 gitu. Untuk nyicil panci itu gitu. Tapi disitu aku ngeliat, oh ya ampun perempuan harus begini nih. Iya, iya. Harus mandiri nih. Harus berdaya. Harus berdaya nih. Ya kita harus saling mengisi lah gitu kurang lebihnya. Dan ya disitulah aku melihat peran perempuan yang sungguh bisa mengisi suaminya. Dan kemudian dia bisa ya membantu suaminya. Dan sebenernya banyak juga sih itu ya. Banyak sekali bukan cuma mamaku saja ya itu. Tapi ya. Tapi figur terdekat adalah ibu. Iya. Itu saya percaya ayah selalu pingin membawa keluarga ini ke arah yang baik. Iya. Tapi tentu saja profesi, pekerjaan, tidak bisa secepat itu kan. Sementara anak-anak bertumbuh dengan kebutuhan yang sesegera mungkin. Ibu lah yang berperan. Sama dengan mama. Mama dulu 13 kami sekeluarga. Jadi Ito Jaja ini 13? Anak sembilan. Hah? Dari 13. 13 bersaudara banget. 13 bersaudara. Bayangkan. Kapan me time-nya tuh? Itu dia. Ito Jaja. Betul. Dan kebayang nggak keadaan orang tua macam apalah yang bisa menghidupi 13 anak? Bukan hanya mah sekolah, pendidikan. Dan saya lihat peran ibu saya waktu itu selain mengelola apa yang dikasih suami ya. Tetapi mengembangkan apa yang sudah diberikan suami. Keren. Dan nggak pernah bilang ke suaminya kurang padahal 13 anak. Entah dia belanja lebih banyak di awal, dia hemat. Entah dia datangkan cara-cara belanja yang lebih baik. Dan satu lagi mulai seperti ibu juga, mulai wira usaha. Jadi figur ayah dan ibu telah membentuk Ito menjadi wanita yang harus memberi yang terbaik dalam pekerjaan apapun. Nah setahu saya karir Ito pertama di dunia entertainer ini adalah kan sebagai penyiar. Betul. Kapan tepatnya Ito mengenal dunia siaran? Ketika kuliah atau ketika apa ya? Ketika kuliah. Oke gimana cerita gitu? Ketika kuliah terus nah ini lagi lucu deh. Jadi kan ada temen kampus yang bilang gini, eh kita kan mau ada acara nih. Biasalah kan anak-anak kampus suka bikin acara gitu kan. Terus udah gitu kita nih punya budget nih untuk manggil penyiar radio katanya gitu kan. Di acara tersebut misalnya kayak acara seninya lah ya. Penyiarnya jadi MC tadinya? Enggak, dari penyiar beneran gitu. Buat dari penyiar radio mereka pengen ambil seorang penyiar radio untuk jadi pembawa acaranya. Oke, di masa itu memang begitu kan? Di masa itu, ya pokoknya penyiar radio kan sering lah ya dipakai untuk MC-MC. Memang selalu dekat nih profesi penyiar radio itu memang selalu dekat dengan MC itu selalu dekat gitu. Tapi temenku bilang begini, mau gak kalau lu bantu-bantu penyiar radio sebagai perwakilan dari kampus kita? Biasalah ya. Diduetkan? Diduetkan. Oke. Didandemin gitu. Yaudah aku tandem nih sama namanya Tino. Aku sebut nama ya karena menurut aku orang-orang yang tadi kayak Ali, kayak Tino. Ini adalah orang-orang yang menginspirasi. Oke, oke. Gak akan jadi seorang Ivi kalau Ivi gak belajar dari orang-orang ini. Termasuk dari Ito Jajat. Terima kasih. Ya. Jadi si Tino ini dia lihat potensi aku. Jadi pas lagi kita MC bareng, tiba-tiba dia bilang, eh kayaknya lu jago deh gitu. Kayaknya lu bisa deh siaran radio gitu. Dia gak nilai MC-nya ya. Malah dia lihat, lu kayaknya bisa siaran radio. Lu daftar dulu yuk ke radio gue. Yaudah long story short, pulang naik kereta. Aku kan anak UI tuh ya. Naik kereta men gitu kan. Iya kan. Ya, kesebut brand deh tuh. Terus. Oh ini nih pihak brand yang tadi kesebutnya harus bayar nih ya. Long story short, yaudah terus pulang dari kuliah itu, pergilah nih ke radio ini gitu kan. Pergilah nih ke radio ini. Terus udah gitu berbekal dengan cuma pengen ngelamar aja gitu. Terus ketemu sama bosnya. Bosnya itu yang dibilang bos itu biasanya program director. Program director. Ketemu, beliau itu lagi ketik nih itu lagi ketik di depan komputer. Aku posisinya di belakangnya dia. Jadi dia itu tidak lihat mukaku kan. Karena dia ini komputer tuh. Dia komputernya di sini gitu kan. Terus katanya si Tino itu, Pak, Pak Edi nama, Pak Edi Susilo. Pak, beliau juga udah almarhum. Pak Edi, saya membawa teman namanya Evie. Kayaknya dia bisa siaran radio. Kali Pak Edi Susilo udah sering ya. Kedatangan tamu yang pengen jadi penyiar radio udah banyak kali lah itu kan gitu. Pernah siaran radio? Tanpa lihat muka? Tanpa lihat muka. Karena di belakang kan? Terus? Gak pernah, Pak. Gitu. Oh, sering dengerin radio? Ya, lumayan sering sih, Pak. Gitu. Kamu tahu kalau penyiar radio biasanya gimana kalau kamu dengerin? Gitu. Nah, untungnya itu pagi biasalah. Aku abis dari perpustakaan. Oh, udah observe, udah research. Ya, pokoknya dari perpustakaan dan abis baca sesuatu. Oh, oke. Terus dia bilang, Coba kau praktekkan dulu jadi penyiar radio. Dia bilang, kamu praktekin dulu. Tanpa nengok. Kayaknya dia males ya, cuma mau ngetes-ngetes doang aja. Karena sudah banyak sebelumnya. Sudah banyak. Kali udah boseng, kali dia udah hal-halnya. Anak-anak pengen coba-coba peruntungan. Aku udah lelah gitu kan. Terus dia gini kan. Apalagi dia udah ketemu musisi banyak kan, namanya juga program director sebuah radio kan. Singkatnya bukan prioritas buat dia. Buat itu prioritas. Buat dia enggak? Enggak. Lalu? Enggak. Terus begitu. Oke, waktu itu tuh frekuensinya 105,8. Oke. TMI, Terminal Musik Indonesia. Oke. Aku siaran dong. Panggilannya, caller ID-nya tuh adalah Indonesia-na. Indonesia-na. 105,8 FMT, Terminal Music Indonesia. Selamat pagi, Indonesia-na. Gitu kan ceritanya. Udah mulai nih. Oke. Belaga-belaga jadi penyian. Belum lihat juga? Belum lihat juga. Dia masih belum nengok. Selamat pagi, Indonesia-na. Ayo semangat. Bangun siapapun yang mau beraktifitas. Mau kuliah, mau sekolah, atau mau kerja. Ayo semangat. Kurang bersemangat gara-gara apa sih gitu. Capek, lelah, atau lagi stress. Oke, kita bikin dulu semangat ya. Aku punya pertanyaan nih. Pertanyaannya binatang apa? Ayo yang paling terkuat di muka bumi. Singa. Just gitu. Singa. Oh bukan. Walaupun dia adalah raja hutan, tapi dia bukan yang terkuat. Oke, harimau. Harimau juga bukan. Apa dong? Misalnya mau dijawab orang hutan. Bukan. Binatang terkuat itu adalah semut. Pasti kaget dong kenapa semut itu binatang terkuat. Karena semut itu ternyata mampu mengangkat beban yang 50 kali lebih berat daripada berat badannya. Makanannya lebih berat dari dirinya? Bebannya. Beban yang salah makanan. Iya. Jadi let's say kita tuh 50 kilo, misalnya kita 50 kali atau 10 kali aja kita belum tentu kuat, dia 50 kali lebih berat daripada berat badannya. Itulah binatang terkuat. Binatang terkuat. Masih lihat komputer. Masih lihat komputer, abis itu nengok gitu. Oh, setelah itu gitu. Kapan bisa training? Oh! Oh, 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 oh. Bahkan ketika orang mencuekan kita, kita ditantang mengeluarkan potensi terbaik kita. Udah pernah siaran belum? Belum. Pernah sering dengar radio? Sering sih. Iya. Kamu tau kalau siaran seperti apa? Coba dong. Nolehnya ketika sudah keluar. Keluh pembuka itu. Pembuka itu. Itu nanti, pokoknya kurang lebihnya kayak begitulah. Kapan bisa training? Kapan bisa training? Dia tanya kayak gitu. Ya sudah, itulah hari dimana nasibku berubah. Hanya satu momentum aja. Itu pun karena diarahkan oleh Pak MC yang tadi? Ya, hanya Tino itu walaupun dia tidak kasih tau ya mengenai si semut-semut itu. Ya, kemudian gini. Waduh, disuruh praktek-praktek siaran nih gitu. Aduh, gue ngomong apa ya? Tapi on the split second aku mikir, eh tadi pagi aja yang aku baca tuh gitu. Ya udahlah gitu. Itu masih kuliah? Masih kuliah. Jadi waktu itu kemudian sudah training lah sebagai MC, eh sebagai penyiar. Itu tetap kuliah? Tetap kuliah. Jadi tetap kuliah, terus bisa membiayai kuliah sendiri. Jadi aku sepertinya tuh di semester ke, eh tingkat ke dua. Sudah tingkat ke dua atau tingkat ke tiga sudah mampu, tingkat ke tiga deh. Tingkat ke tiga sudah mampu membiayai kuliah sendiri. Dari siaran? Dari siaran. Dan sudah mulai MC? Dan sudah mulai, saat itu ya kemudian akhirnya jadi MC, betul. Tahun berapa itu tuh tepatnya? Aduh, lupa kali. Mungkin 98 itu ya. 98 ya? 98. Berarti itu masuk dunia siaran di semester berapa? Kayaknya siaran itu semester berapa ya? Aku kuliah tuh 96. Semester tiga? Iya, semester tiga, aku tingkat dua tuh. Berarti itu diduetkan jadi MC waktu itu masih mahasiswa baru? Masih mahasiswa baru. Ya berarti terhitung mahasiswa lah ya. Yang menyuruh itu pasti senior-senior kan? Betul gitu. Wow, wow, wow. Titik balik pertama diduetkan jadi MC. Iya. Titik balik kedua ditantang siaran walaupun wajahnya gak dilihat oleh penanggung jawab satu radio. Titik balik. Itok saya, Ivi Batuta. Yee!